Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF jadi hari ini saya sedang cek karena koloni kan kawan ya dan eh saya lihat ada seekor kucing nah ini apa yang dilakukan di kandang ini nah jadi penyebab kegagalan di kandang order yaitu itu biasanya memang banyak gangguan ya terutama hewan yang sering mengganggu di sekitar kandang koloni tersebut seperti contohnya ini tapi kebetulan ini adalah kucing pribadi jadi karakernya tidak terlalu galak ya biasanya kucing-kucing seperti ini suka menyerang dan mengganggu di sekitar kandang koloni kan kawan entah itu kandang koloninya apa mau fins ataupun burung kicauan pasti ada hewan yang sering datang di sekitar kandang tersebut karena memang suasana kandang aviaris sendiri memancing hewan lain datang ya terutama dengan kicauan burung-burungnya kemudian dengan mungkin makanannya entah itu kucing ataupun tikus ular ataupun hewan melata lainnya dan juga serangga ya biasanya mereka memang suka datang dan eh mengganggu penghuni di dalam kandang aviari ataupun kandang koloni seperti contohnya ini mungkin kalau kucingnya galak burung-burung di kandang koloni juga akan stress kawan-kawan ya dan mereka akan terganggu dengan kehadiran kucing tersebut berhubung kucing ini memang tidak bisa diusir karena memang rumahnya di sini mau tidak mau burung-burung juga harus beradaptasi dengan kehadiran kucing ini karena dia setiap hari ada di bawah kandang koloni ini ya mungkin eduh ya mungkin adem di sini ya dan mungkin banyak hewan lain untuk dia ganggu mungkin ya karena memang karakter kucing sendiri kan suka mengganggu dan suka bermain ya dengan hewan lain sebenarnya ini tidak galak tetapi ya harus waspada juga kawan-kawan untuk burung-burung yang sudah terbiasa dengan kehadiran hewan mungkin tidak menjadi kendala ya dan mereka akan produksi lancar di dalam kandang koloni tetapi untuk burung-burung baru terutama untuk burung yang kita pindah dari kandang soliter yang notabene biasanya kalau di kandang ternak ke atau di sangkar kotak itu kan tenang biasanya ditaruh di dalam rumah atau di dalam ruangan ya dan sekarang mereka harus langsung ditaruh di alam terbuka dengan suasana yang ramai dengan lingkungan yang mungkin tidak seperti di kandang soliter mereka juga harus beradaptasi secara cepat ya kalau tidak mereka akan stres ya dan bisa mengakibatkan burung itu gagal produksi nantinya atau bisa-bisa bahkan anda yang mati karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya seperti itu kawan-kawan ya tetapi selama saya pantau beberapa hari ini mereka nyaman-nyaman saja sebenarnya jadi ya hanya 12 kali mereka mungkin kaget ya jadi biasanya burung-burung ini kaget dengan hentakan si kucing tersebut biasanya mereka akan tenang dan sekarang ada pengganggu yaitu si kucing tersebut kalau kucing berlari biasanya akan menghentakkan badannya atau kalau tidak si kucing ini akan menggaruk-garuk ke kawat yang ada di kandang koloni tersebut dan itu menyebabkan burung-burung ini kaget tetapi selama saya pantau masih dalam kondisi aman dan mudah-mudahan bisa beradaptasi ya kedua hewan ini baik mungkin itu saja untuk video kali ini jalan-jalan kita ke kandang koloni dan melihat si kucing oranye ini mau diusir juga domoe kasihan juga ya terima kasih sudah menonton kita ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 Terima kasih.